Yo Designers, kenapa sih Adobe Illustrator itu powerful untuk bikin logo? Salah satu fiturnya yaitu dengan adanya Shape Builder Tool, kayak gini. Sebenernya di Affinity Designer juga ada fitur yang semacam kayak gitu, tapi agak tricky sedikit ya. Endoxen, gimana sih caranya? Yuk kita langsung eksekusi di Affinity Designer. Misalnya kita coba bikin logo Pepsi ini ya. Seleksi semua objek lingkaran ini, kemudian klik XOR. Klik Non Tool. Hapus bagian yang gak akan kepake dengan cara menekan tombol Ctrl dan klik. Hapus bagian-bagian yang gak kepake tadi sampai membentuk logo sesuai dengan sketch-up logonya. Oh iya, XOR ini gak akan bisa dipake kalau untuk garis kayak gini. Harus berbentuk shape atau closed curve. Sebagai pengguna Affinity Designer ya, kita berharap mudah-mudahan ke depannya bakalan ada fitur kayak Shape Builder Tool di Adobe Illustrator. Kalau kamu suka video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan share ke teman kamu ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.